Halo saudara-saudara semua, jumpa lagi bersama kita Hari ini kita akan memasak Bukan buah kundur, tapi daun kundur, daun ini Jadi daun ini rasanya agak pahit-pahit Mungkin ada beberapa yang belum tahu Bahwa daun buah ini, buah kundur ini bisa dimasak Kami akan masak dengan masakan tradisional Yaitu daun kundur tambah tempoyak Ini dia Kita siapkan dulu Nah ini dia daun Ini daun Ini daun Ini daun kundur Baunya harumannya harum Tapi dia agak terasa pahit Kita akan masak Kita masukkan dulu tempoyaknya Ini tempoyak Jadi tempoyak ini kita masukkan sejak di air Diaduk Kemudian setelah ini Setelah dia mendidih nanti baru kita masukkan daun Daun kundur tadi Ini buah kundur Kemudian nanti Kalau mau ditambah ikan Ditambah apa juga Sudah sip Sudah enak Kita masukkan daunnya Kita masukkan daunnya Daun kundurnya kita masukkan Ini tadi rempahnya hanya Bawang putih, bawang merah yang ditumbuk bersama kunyit bersama sereh Jadi ini tanpa minyak Langsung Ini merupakan makanan tradisional Yang sudah familiar di kalangan masyarakat pedalaman khususnya di kampung Karmila Kita tinggal menunggu Dia layu Setelah dia matang Sudah bisa kita santap Sekarang dia sudah Sayur sudah mendidih Dan sayur ini Kalau kita mau tambahkan dengan ikan juga Biasanya kami Ikan Ikan keli Ikan lele Libat Libat Itu biasa Cocok sekali Dan dimakan Dalam posisi Di hangat-hangat Dimakan Apalagi kalau di hutan Oh enak sekali Oke saudaraku Sekarang sudah Sudah matang Berarti sayur sudah Bisa kita matikan Apinya Ini sayurnya sudah matang Oh Keren harum Baunya Oke Akan kita santap Selamat makan Selamat menikmati